PEMBICARA 1 Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton! Konnichiwa Sobat GPC! Kenalin nama gue Rena. Kalau ditanya umur, ya untuk saat ini masih 18 tahun. So, gue masih jadi anak SMA. Kali ini, gue menyeritain cerita horor gue saat main ke rumah salah satu temen gue. Namanya Depi. Jadi begindang. Gue sama Depi punya rencana buat main badminton di rumahnya. Ya, mumpung halaman rumahnya gede kan. Jadi seru kalau bisa main dengan leluasa. Jadi bisa puas lah kalau mau lari sana-sini tanpa takut ganggu orang lain. FYI, gue ajak tiga temen lainnya untuk main bareng juga. Namanya Dio, Rin, dan Gopa. Sebenernya ada satu lagi. Tapi dia anaknya kayak introvert gitu. Jadi susah diajak keluar. Kecuali kalau ada kerja kelompok baru dia mau ikut. Tapi yaudahlah ya. Lanjut ke topik cerita. Jadi, gue, Dio, sama Gopa itu kumpul dulu di rumah Rin. Karena rumahnya Rin yang paling deket sama rumah Depi. By the way, kalian pasti nanya. Kenapa kita nggak main di gedung badminton atau lapangan? Ya, jawabannya simpel. Karena nggak punya uang. Oke lanjut. Saat kita semua udah kumpul di rumah Rin, tiba-tiba temen gue yang namanya Gopa itu jadi lemes banget. Pucet banget. Kayak keracunan makanan India gitu. Kita semua khawatir. Dia ini kenapa tiba-tiba sakit? Katanya punggungnya sakit lah. Lidahnya kayak ada yang nusuk-nusuk gitu lah. Buset deh. Eh, dia sakit apa sampe kayak gitu? Si Dio tiba-tiba ngomong. Apa kita batalin aja ya main badmintonnya? Gue sama Rin kayak sedikit kecewa. Soalnya gue nggak sabar banget pengen bales-balesan semes. Tapi mau gimana lagi? Ngeliat Gopa kesakitan, kita juga jadi nggak tega. Tapi anehnya nih, tiba-tiba Gopa langsung ngomong. Ah, nggak apa-apa. Aku bisa kok. Lagian cuma lemes biasa. Saat Gopa ngomong gitu, gue langsung semangat lagi dong. Akhirnya kita nggak batal main nih. Walaupun Dio masih khawatir sama Gopa. Tapi, udahlah ya. Gopa juga bilang baik-baik aja kok. Akhirnya, kita semua pun berangkat ke rumah Depi bawa motor masing-masing. Kita lewat jalan pintas aja ke rumahnya. Soalnya kalau lewat jalan raya, kita agak sedikit takut gitu ketemu Optimum Fred. Nah, pas lagi lewat jalan pintas, gue kaget sekaget-kagetnya. Ternyata, kita lewatin kuburan, jir. Ya suasana jadi sedikit mencekam. Untungnya sih, kita jalan berempat. Jadi, karena ada temennya, gue sih jadi gampang teralihkan rasa takutnya. Singkat cerita, kita udah sampe di rumahnya Depi. Tapi entah kenapa pas baru masuk rumah Depi, gue sama Rin langsung merinding. Kecuali gue pas sama Dio. Nah, gue lupa bilang kalau temen gue Rin ini, anaknya bisa ngeliat yang goip-goip. Harusnya dia cocok lah jadi anggota Ghostbuster. Kita langsung masuk dan duduk di sofa. Terus, kita dikasih teh sama ibunya. Tapi gue ngerasa ibunya kayak gak suka ngeliat kita dateng. Apalagi kedatengan Rin. Kenapa gue bisa berasumsi kayak gitu? Soalnya tatapan ibunya Depi sinis banget pas liat Rin. Ah, tapi mungkin perasaan gue aja yang berlebihan. Sehabis minum teh, kita main lah di halamannya Depi. Di sana tuh ada pohon gede banget. Gue sih gak tau pohon apa. Pokoknya gede gitu. Dan kayak dikelilingi tali warna hitam, putih, merah, dan katanya sih benang teridatu. Karena Depi ini beragama Hindu ya guys ya. Saking penasarannya dan jiwa kepo gue merontak-rontak sama tuh pohon, gue coba deketin tanpa rasa takut. Gue liatin atas bawah tuh pohon. Tiba-tiba gue merinding banget. Dan mendadak tatapan mata gue kabur. Gue cuma lihat sekelebat bayangan hitam lewat. Ninja kah? Tiba-tiba gue udah di sofa. Badan gue masih lemes. Kayaknya gue abis pinsan deh. Tapi gara-gara apa gue juga gak tau. Nah, saat gue masih rebahan di sofa, temen-temen yang lainnya lagi main di halaman. Asli deh, bawaannya lemes banget. Rasanya rumah ini kayak kebalik gitu. Seolah-olah kepala gue kayak di bawah. Tapi ets, gue bukan Spider-Man. Jadi kondisi ini makin buat gue puyeng. FYI, posisi sofanya itu menghadap ke jendela. Nah, dari jendela bisa ngeliat tuh pohon yang tadi gue coba deketin. Dan anjir! Gue shock pas liat ke arah pohon. Ternyata ada ibunya Depi lagi iris-iris tangannya sendiri. Terus lidahnya sambil dikeluarin. Melet-melet gitu. Mana panjang banget kayak Orochimaru. Dan seketika tuh, ibunya Depi noleh ke gue. Gue outa teriak dan lari keluar rumah nyari Depi. Anehnya, pas gue liat pohon itu lagi, udah gak ada ibunya. Gue nanya dong ke Depi. Dep, ibu kamu kemana? Depi kayak bingung gitu. Karena gue tiba-tiba nanya keberadaan ibunya di mana. Nah, terus Depi ngejawab dong. Lah, ibu aku kan gak ada di rumah. Hah? Gue langsung kaget banget. Karena perasaan tadi ngasih kita teh deh. Bukannya tadi ibu kamu ngasih kita teh ya, Dep? Gue nanya ke Depi sampai keringet dingin dan respon Depi cuma muka kebingungan. Anehnya lagi, yang lainnya malah ketawa ngeliatin gue bingung. Bukannya bantu menangin gue dan jelasin apa yang terjadi, malah ketawa-ketawa. Ya, cuma Rin aja yang gak ketawa. Rin ceritain deh tuh, kalau gue saat baru masuk rumah Depi, langsung ke pohon gede itu. Dan ngeliat pohon itu dengan tatapan kosong, terus pinsan. Dan ditaruh di sofa sama temen-temen. Buset deh, ternyata gue tuh mimpi kah ngeliat ibunya Depi ngasih kita semua teh. Kepala gue mendadak mulai pusing lagi. Rin langsung nemenin gue ke sofa. Yang lainnya lanjut main. Saat di sofa, gue langsung ngomong soal apa yang gue liat tadi. Tapi Rin langsung suruh gue diem. Katanya lagi diliatin. OMG, diliatin. Ya kalau jungkok BTS mah gak apa-apa. Lah ini, diliatin yang tadi itu. Ih, gak banget deh. Jujur, gue langsung merinding mau pulang banget. Asli deh. Gue gak kuat. Gue udah keluar air mata, tapi Rin ngomong. Diem, Rin. Jangan nangis. Nanti dia rasukin lo. Dibilangin gitu, bukannya tenang. Malah makin nangis lah gue. Saking deg-degannya, gue teriak nantangin. Keluar lo sini. Tunjukin diri lo. Jangan buat gue kayak gini. Rin langsung geplak kepala gue. Ampun deh. Sakit banget pukulannya. Usut punya usut. Rin geplak kepala gue soalnya gue lagi sadar. Bukan kerasukan. Jadi Rin takut kalau gue makin mengundang mereka. Pas gue teriak itu, Dio dan Gopal langsung masuk lari-larian gitu. Gue gak tau ada apa, tapi mereka kayak takut gitu. Gue nambah pusing dong. Ada apaan lagi nih? Kata mereka, Depi hilang pas ngambil bola ke sebelah pelinggi gitu. Dan dia gak balik-balik. Pas lagi kalut suasananya, tiba-tiba ibunya Depi dan Depi nongol dong. Masuk ke rumah. Dan kali ini bukan mimpi atau halusinasi. Saat itu juga, cuman gue yang ngeliatin ibunya Depi sambil melongo. Karena ibunya Depi mirip banget sama yang dimimpi gue saat ngasih kita semua teh. FYI, cuman gue doang yang baru pertama kali liat ibunya Depi. So, yang lainnya bersikap biasa aja ke ibunya Depi. Kecuali Rin. Rin kayaknya nata mata ibunya Depi lama banget. Jujur, gue gak mau tau lebih dalam. Tapi kita berempat kebingungan karena kita dicuekin gitu aja. Jadi akhirnya, kita semua pamitan untuk pulang karena udah ngerasa gak beres. Nah, kebetulan, saat itu posisinya udah jam setengah tujuh malem. Kita pulang lewat jalan raya aja. Takut ada apa-apa kalau lewat jalan pintas. BTW, kita gak pulang ke rumah masing-masing dulu. Kita kerumah Rin dulu untuk diem di sana sebentar sambil kayak didoain gitu deh sama papanya Rin. Tapi gue gak ikut, cuman liatin aja. Gue doa sendiri aja. Setelah itu, papanya Rin langsung cerita. Pokoknya, tujuannya untuk ngusir kita semua dari rumah itu. Semenjak kejadian itu, kita berempat, udah gak pernah main ke rumahnya Depi lagi. Tapi kalau mau main bareng, Depi kerumah Rin aja. Di sanalah kita main bareng. Itu kejadiannya tahun 2023, bulan Desember. Udah tiga bulan berlalu, gak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Kita juga gak berani nanya langsung ke Depi. Kita semua memilih diam untuk kebaikan pertemanan kita. Saran gue buat kalian yang belum pernah main ke rumah orang atau temen, minimal cari tahu dulu latar belakangnya. Dan bersikaplah sopan. Jangan asal-asalannya lonong dan bertindak kegabah. Dan ingat, kita harus berlindung ke Tuhan atas semua gangguan goib yang ada. So, daaah! Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe. Channel gue punya cerita. Latar belakangnya. Dan bersikaplah sopan. Jangan asal-asalannya lonong dan bertindak kegabah. Dan ingat, kita harus berlindung ke Tuhan atas semua gangguan goib yang ada. So, daaah! Hehehe, menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe. Channel gue punya cerita. Hehehe... Hehehe... Sub indo by broth3rmax